Halo semuanya kembali lagi di fanselektronik.com dan selamat menonton video kali ini kita akan membahas lagi lanjutan program basic Arduino dimana program basic Arduino kita sudah masuk ke episode 3 dimana kita akan belajar yaitu function disini ada listnya intro Arduino IDE kemarin sudah belajar kita pelajarin selanjutnya adalah function ya teman-teman oke function disini kita akan masuk ke Arduino IDE kalian coba kita close dulu dan kemudian kita buka lagi itu karena setelah kalian kalian apa itu kalian buka kita buka new project dimana kita buka new project disini ya klik new kalian close semuanya nah disini adalah kita belajar function kalian buka terlebih dahulu help kemudian referensi nah di reference ini kalian bisa buka yaitu namanya disini ada struktur ini ya teman-teman nah function itu adalah ini teman-teman ya kita bisa standarnya adalah strukturnya adalah setup dan loop nah disini kita akan belajar kemudian disediakan kan disini kita akan disediakan void setup dan void loop dimana void setup ini adalah void atau function yang dikerjakan sekali saat pertama kali Arduino menyala saat pertama kali menyala dia akan mengesekusi pertama kali atau pertama kali di restart ya jadi bukan nano bukan berasut maksudnya menyala awal bukan kalau dia tereset dia akan mengesekusi ini terlebih dahulu kemudian masuk ke loop dan kemudian akan berulang-ulang disini disini balik-balik seperti ini oke seperti itu teman-teman jadi eksekusi pertama adalah setup kemudian loop dan sampai selesai sampai Arduino mati atau tereset kembali nah seperti itu oke disini saya akan hapus ya nah function adalah fungsi disini kita defini dijelaskan atau di biasanya kalau di program lain itu function ya sebutannya tapi disini void void jadi kalian bisa menyebutnya void setup nah seperti itu ya kalau kita mengerti contohnya kita akan mengisikan konfigurasi biasanya kalau awal seperti serial begin bagi begin ini ini perintah untuk serial ya teman-teman nanti kita akan bahas di video lain untuk khusus untuk serial video selanjutnya kalau nggak salah oke untuk loop ini kita akan mengerjakan fungsi-fungsi lain misalkan contoh disini kita bisa melempar ke fungsi lain teman-teman kalau setelah kita kerjakan disini misalkan kita eksekusi misalkan contoh untuk ambil data gitu ya teman-teman nah fungsi selalu selalu diakhiri dengan masih buka kurung kurang dan tutup kurung biasa ya kemudian titik koma jangan lupa titik koma ya teman-teman nah kemudian nah ini kalau di kompel itu akan error teman-teman kenapa karena fungsi-nya belum kita defini apa deklarasikan teman-teman Ini compile linknya karena saya menggunakan Windows agak lama ya teman-teman Nah ini error ya teman-teman Disini error lognya Jadi kalau kalian tanya ke teman-teman Atau misalkan di komunitas itu jangan lupa sertakan error lognya Kalau perlu kalian copy semua di pojokan ini Copy message itu semuanya Jadi ini sampai atas ini Jadi biar yang bantu itu tidak bingung teman-teman Nah disini kan ada deklarasi atau istilahnya Ambil data was not declared in the scope Jadi belum dideklarasikan teman-teman Jadi kalian harus membuat terlebih dahulu Function itu istilahnya disini kalian bisa Manggil perintah-perintah jalankan khusus Contoh seperti ini Ambil data Buka kurawa tutup kurawa Selalu diakhiri seperti ini Jangan lupa di depannya void Ya dari sini udah dideklarasikan Jadi kalau di compile kembali Itu tidak akan error Ini harusnya compile berhasil ya teman-teman Nah compile done Done compelling ya Oke ini berhasil Nah manfaat dari function itu sendiri apa teman-teman Nah contoh kita kalau misalkan Mengerjakan sesuatu Misalkan yang ribet ya teman-teman Yang prosesnya lama Contoh seperti ini Ini kita akan bahas di luar topik Yang belum kita belajarin Tapi gak masalah Nanti kita akan belajarin di video Satu atau dua video selanjutnya Karena kenapa Saya dahulukan function Biar kalian paham ya teman-teman Apa sih Fungsi-fungsi function Kok ada ini Ini kalau kalian baca Punya teman atau punya orang lain Program online Kok orang lain bikin nama ini dari mana Karena nama sendiri ini bebas teman-teman Kalau yang ini standar dari Arduino Gak boleh dirubah Warnanya agak hijau ya Kehijauan teman-teman Jadi kalau kalian buka seperti ini Itu kan agak kehijauan Yang ini hitam Jadi misalkan contoh disini Tambah Penambahan gitu ya Penambahan Nah seperti ini Nah fungsi function Itu akan menyederhanakan Suatu perintah tertentu Yang biasanya kita perlukan Di beberapa baris berikutnya Contoh kalau kalian misalkan penambahan Kemudian kasih parameternya Contoh bad ya teman-teman Disini kita belum bahas variable Tapi gak masalah Karena memang function Perlu saya jelaskan terlebih dahulu Karena biar gak bingung teman-teman Kalau kalian kok disini Ditaruh di setup Yang disini kok diloop Nah itu apa Nah contoh biasanya Disetup itu pembacaan EEPROM pembacaan nano Awal-awal data yang dibaca Seperti itu Biasanya ditaruh disetup Kalau kalian mau disini Kemudian dilempar Setelah diloop Itu akan diulang terus kalian Nah kalian bisa melemparnya ke lain Kalau kalian gak mau jalankan disini Kalian bisa nanti pengulangan Seperti itu Itu kita akan bahas lebih lanjut Di video-video selanjutnya Oke penambahan Yaitu misalkan A Dan koma Byte B Atau INT lah INT Biar agak besar INT Oke Nah dari sini Kalian bisa Misalkan perintahnya Sama dengan A C sama dengan C sama dengan A plus B Ini Anu ya Matematika biasa Jadi kemudian Return Return C Nah Kalau return Ini harusnya Diumpan balikkan ke sini Nilai penambahan Sama dengan C Nah berhubung disini Void itu gak boleh teman-teman Nah disini ada beberapa Tipe data Nanti kita akan belajarin Lebih lanjut disini Nah Ini kita akan ulas sedikit ya teman-teman Kenapa Kalau void-void Hanya perintah Untuk pemerintah biasa Tapi kalau untuk Pengulang anuan seperti ini Ini harus di Kasih Variable Misalkan INT Jadi nilai C Dilemparkan ke penambahan Contoh kalau misalkan Kalian masukkan Penambahan Nilai Penambahan Misalkan disini INT Nilai Sama dengan Penambahan Ya Disini kalian masukkan nilainya Misalkan 5,3 Titik Jangan lupa titik koma 5 Oh ini 2 ya Sorry 3,2 Jadi kalau A Ditambah B Sama dengan C Berarti 5 tambah 2 Sama dengan Nanti nilainya Sama dengan 7 Jadi harus samakan Parameternya disini Atau variabelnya Dengan Nilai yang akan menerimanya Teman-teman Harus sama ya Ya Sebenarnya gak harus sama Cuma Saya sarankan Sama Karena kenapa Nanti kalau kalian disini Kalau byte Byte itu 0-255 Sedangkan disini Nilainya 1000 Misalkan kayak gitu Yang gak cukup Teman-teman Jadi sesuaikan variabelnya Nanti kita belajarin Variabel di video selanjutnya Karena memang Biar terstruktur Atau biar urut Teman-teman Oke Disini untuk penambahan Karena ini Agak anu Ini harusnya Lama 7 Kenapa Ini kalau Kalau ikon kompel Ini gak error ya Teman-teman Ini gak akan error Karena kenapa Ya ini karena udah Bener Penulisannya bener Nah ini proses Compiling Oh sorry Ini gak Udah dihapus Sorry Ini udah gak penting Nah oke Ini harusnya Kalau di serial monitoring Harusnya Nilainya 7 Nah berhubung Saya gak akan bahas Kesitu lanjut Ini kita akan bahas Di video selanjutnya Yang kita bahas Serial monitoring Teman-teman Oke Kita hapus dulu Kemudian kita Akan belajar lagi Contoh Misalkan untuk Function lainnya Misalkan kalian Membuat perintah Agak panjang ya Teman-teman Void Misalkan perintah Gini Misalkan contoh Apa Nyala Apa itu Nyala Kan Nyalakan Lampu Gitu Contoh Kalau kalian Nyalakan lampu Biasanya kan Digit Digital Word gitu ya Ini kan Satu Kemudian Misalkan Pin 2 Pin 3 Low Nah sedangkan Kalau kalian mau Anu Mau beberapa Perintah Itu kan Pengulangan Jadi kalian misalkan Ada beberapa Gitu Nah Ini 4 Gitu Ini 4 4 Misalkan 4 Ya Nah kalian kalau masuk Seperti ini Kan agak lama teman-teman Misalkan Ini pin 3 Pin 5 Gitu ya Ini mau matikan Nah disini kalian Misalkan mau Mematikan ini Ya gini Matikan Lampu Fungsi Kemudian ini Nah jadi kalau kalian Setiap memanggil di loop Itu hanya memanggil ini Nanti misalkan Disini ada lagi Ini Nah gak perlu Nulis 3 lagi Jadi Cuma sekali tulis ini Kalian bisa Lebih mudah Hasilannya seperti itu Nah Kemudian ada lagi Cara pin Kalau pin seperti ini Itu biasanya lebih mudah Dengan menggunakan Define Atau menggunakan Variable Iante Misalkan Pin berapa Pin lampu Lampu 1 Misalkan kayak gitu ya Minan 1 Kalau saya Biasanya pakai Define Karena pin gak akan Berubah-rubah Jadi saya menggunakan Kalau pakai Variable kan Bisa dirubah-rubah Jadi gak enak Apa yang gak Terlalu Butuh Kecuali kalau kalian Memang projectnya Memang dibutuhkan Untuk berubah-berubah Pin Dan bisa menggunakan itu Nah Untuk define Kemudian ini ya Define Sama dengan Misalkan Lampu Lampu 1 Ini gak perlu Sama dengan Kalau define Ini bebas Pastinya bebas Misalkan Lampu 1 3 Gitu ya Lanjut Lampu 2 Seperti ini Nah seperti ini Bisa jadi Nanti Manggelnya Seperti ini Lampu Ini lampu Lampu Gini aja Ini lampu 1 Lampu 2 Jadi Kenapa menggunakan Define Jadi lebih memudahkan Dalam penggantian Pin Kalau kalian Mau ganti pin Disini harus Ganti satu-satu Kan teman-teman Kalau kalian Projectnya bisa Ratusan atau ribuan Baris Nah kalau kalian Ganti cuma Satu disini Acakan enak Seperti itu ya Teman-teman Oke Sekian dulu Tutorial kali ini Tentang function Jadi Pemanfaatan function Lebih luasnya Kita akan Manfaatkan Sambil jalan Nantinya ya Setidaknya Kalian tahu Prosesnya dari Arduino itu Fungsi void Setup itu apa Void loop apa Dan kalau membuat Function itu Seperti apa Nah Seperti itu Oke Terima kasih Dan salam Elektronik Semoga bermanfaat Jangan lupa Di share Teman-teman Oke See you next episode Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax